Warga beberapa desa di kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam saat ini kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan sumur milik warga yang mulai banyak mengering akibat kemarau ditambah pasokan air pipa PDAM daerah yang tidak hidup sejak beberapa tahun terakhir. Akibatnya warga beberapa desa tersebut setiap hari terpaksa membawa jerigen mengangkut air ke sumber air yang jaraknya sekitar beberapa kilometer dari perkampungan. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Sriwijaya Pos, Wawan Septiawan. Silakan Rekan Wawan. Terima kasih Rekan Nina, selamat sore Tribunus. Wawan Septiawan melaporkan dari Kota Pagar Alam, Sumatera Tan. Saat ini memang musim kemarau panjang sedang terjadi di beberapa daerah termasuk di Kota Pagar Alam. Hal ini mulai berdampak buruk karena selain sektor pertanian yang terdampak banyaknya sawah yang kekeringan dan ada beberapa lahan pertanian sayur yang tidak bisa digarap karena kekurangan air. Dan juga dampak lainnya dirasakan oleh masyarakat yang mulai kesulitan mendapat sumber air bersih. Karena memang akibat badai El Nino ini yang sudah hampir tiga bulan dirasakan oleh masyarakat Pagar Alam, banyak sumber warga yang kekeringan. Akibatnya warga kekurangan sumber air bersih. Bahkan ada beberapa warga, beberapa desa di Kecamatan Dempo Tengah yang terpaksa harus mengambil air di sumber mata air yang lokasinya cukup jauh dari permungkinan warga sekitar 6 sampai 10 kilometer dari permungkinan warga. Hal ini menjadi keluhan seluruh masyarakat karena memang meskipun sudah terpasang aliran pipa PDAM namun sejak beberapa tahun terakhir ini memang kondisinya tidak lagi mengalir akibat adanya banjir bandang beberapa bulan lalu yang mengakibatkan jaringan pipa rusak dan sampai saat ini belum diperbaiki. Jadi kondisi ini membuat warga terpaksa harus tadi mengambil air di sumber air bersih yang lokasinya jauh. Namun pemerintah bahkan Pores Pagar Alam selalu berkoordinasi dengan baik itu Bambin Kanti Mas maupun pihak kelurahan agar selalu mensosialisasikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih bisa menghubungi langsung Bambin Kanti Mas maupun pihak kelurahan nanti pemerintah maupun Pores akan mengirim mobil tanki dan ditempatkan di salah satu titik kumpul. Nanti masyarakat yang datang dengan membawa alat dirijen dan alat-alat sebagainya untuk menampung air. Kondisi ini juga menjadi perhatian dari pemerintah Kota Pagar Alam untuk mencari solusi agar kejadian ini tidak setiap tahun terjadi, setiap musim kemarau hal ini selalu saja terjadi dan menjadi keluhan masyarakat. Jadi sekarang pemerintah Kota Pagar Alam menaruhi PJ Wali Kota Pagar Alam, Bapak Haji Rusabtayudakurnia, mulai menyelusuri apa titik masalahnya PDAM di Pagar Alam, terutama di kawasan Kecamatan Dempo Tengah dan Dempo Selatan tidak mengalir. Akhirnya pemerintah Kota Pagar Alam menugaskan dinas PU untuk mencari permasalahan sebut agar secara cepat diselesaikan agar masalah kekurangan air bersih setiap kali musim kemarau ini tidak lagi terjadi. Begitu Nina. Baik, terima kasih rekan wawan atas informasi dari Anda. Silakan bertugas kembali. Terima kasih.